Senyap Ganjar Mahfud mengasah perlawanan. Sejak hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024, Mahfud mat mulai jarang tampil di publik. Kegiatan Mahfud sebagai calon wakil presiden, yang biasanya selalu dikabarkan secara terbuka, mulai sedikit diredam. Belakangan, pasangan Ganjar Pranowo ini lebih banyak menghadiri pertemuan-pertemuan tertutup. Saya membatasi diri untuk tidak terlalu masuk ke kontroversi, tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini kepada detiks. Ketimbang muncul di hadapan publik dan memberi pernyataan terkait pemilu, Mahfud lebih memilih mengerjakan hal-hal yang lebih substantif. Dia bersama Ganjar tengah mempersiapkan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024. Perlawanan akan dilakukan dengan dua jalur, politik dan hukum. Politik dengan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat dan Hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah lebih dari tiga pekan keduanya sibuk menyiapkan perlawanan ini. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga ini berbagi tugas. Mahfud fokus menyiapkan gugatan hukumnya. Ganjar fokus konsolidasi terkait hak angket. Gugatan ke MK dikomandoi oleh Todung Mulia Lubis dengan membentuk tim hukum khusus penanganan kecurangan pemilu bernama Demokrasi Keadilan. Sedangkan hak angket akan dipimpin PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Hanya, kalau rapat-rapat tentang angket, terkadang saya diundang diminta memberi pandangan, ungkap Mahfud saat berbincang dengan reporter detiks. Mahfud lebih intens menghadiri rapat dengan tim hukum. Hampir tiga hari sekali tim Demokrasi Keadilan menggelar pertemuan untuk membahas bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Sesekali rapat juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ganjar. Terakhir keduanya hadir dalam rapat tim Demokrasi Keadilan pada Jumat, tanggal 29 Februari tahun 2024. Rapat itu digelar di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Toku Umar No. 9, Menteng, Jakarta Pusat.